Intro Apa itu, Stad? Kalau apa, keutamaan kita mengamalkan sayidul istighfar ini, Stad? Iya, jadi apa sih fadilah atau keutamaan jika kita mengamalkan dikir ini atau istighfar ini, sayidul istighfar ini? Nah, kata Nabi SAW, Siapa yang membaca sayidul istighfar ini? Ya, pada siang hari dengan yakin tentang makna di dalam sayidul istighfar ini. Dengan yakin dia membacanya. Kemudian dia wafat pada siang itu. Sebelum masuk waktu sore, dia baca misal di pagi hari. Sebelum waktu masuk sore hari, dia wafat di siang hari itu misalnya. Apa ganjalnya? Maka dia termasuk penghuni surga, kata Nabi SAW. Dan sebaliknya Dan siapa yang membacanya ketika masuk waktu malam? Dengan keyakinan misal sore hari. Ya, masuk malam. Dia baca dengan yakin. Dia yakin dengan kandungan di dalam sayidul istighfar itu. Makna di dalam sayidul istighfar itu. Beriman dengannya. Kemudian dia wafat di malam itu. Sebelum waktu masuk subuh. Dia wafat, dia baca di sore hari. Kemudian di tengah malam dia wafat. Sebelum masuk subuh. Maka dia termasuk penghuni surga, kata Nabi SAW. Allahu Akbar ini keutamaan yang sangat besar. Bagi orang yang mengamalkan sayidul istighfar ini. Ya. Maka dia dijamin surga oleh Nabi SAW. Fahuwa min ahlil jannah. Ya. Ketika orang membacanya ini. Nah. Maka tentu. Bagaimana sih kita bisa meyakini. Tentang sayidul istighfar ini. Ya maknanya. Ya tentu yang pertama dengan memahami. Kandungan sakit. Kandungannya. Kalau kita gak paham dengan. Apa yang kita baca ini. Bagaimana kita mau yakin apa yang mau kita yakin. Gitu kan. Nah. Disinilah kita akan coba lihat. Kandungan dari sayidul istighfar ini. Ya. Apa tadi kata Nabi SAW. Bagaimana teks atau lafas dari sayidul istighfar ini. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa'adika mastata'atu. A'udzubika min syarri ma sona'atu. Abu ulaka bin ni'matika alaiya. Wa abu'u bidhambi. Faghfirli fa innahu la yaghfirul dunuba illa anta. Allahumma anta rabbi. Ya Allah. Engkau adalah Rabku. Di awal. Kita mengakui tentang. Rubbiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma anta rabbi. Dimana kita disini sedang. Mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Rab. Artinya. Dialah penguasa. Al malik. Yang menguasai alam semesta ini. Rab. Juga maknanya dia al khalik. Dia yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Dan apa-apa yang ada di alam semesta ini. Ya. Rab maknanya adalah dia al mudabbir. Yang mengatur alam semesta ini. Mengatur bagaimana siang dan malamnya. Mengatur hujan. Panas. Mengatur rezeki manusia. Mengatur tentang kehidupan dan kematian mereka. Semuanya. Ya. Inilah makna Rab. Jadi ketika kita mengatakan. Allahumma anta rabbi. Ya Allah. Engkau adalah Rabku. Ya. Maka. Seolah kita disitu mengatakan. Ya Allah. Aku yakin. Engkau adalah. Yang menciptakan diriku. Menciptakan alam semesta ini seluruhnya. Semua ini adalah milikmu ya Allah. Kita mengatakan. Allahumma anta rabbi. Seolah kita mengatakan. Ya Allah. Engkau adalah al malik. Engkau penguasa alam semesta ini. Engkau yang memiliki diriku. Ya. Engkau yang memiliki seluruh jiwa ini. Engkau yang memiliki alam semesta ini. Inna lillahi. Wa inna illahi raji'un. Kami semua ini adalah. Kita semua ini adalah milik Allah. Dan kita semua akan kembali padamu ya Allah. Ya. Seolah ketika kita mengatakan. Allahumma anta rabbi. Maka kita mengatakan. Engkau adalah yang mengatur diriku. Engkau adalah yang mengatur. Mengatur. Rezekiku. Mengatur hidup dan matiku. Mengatur. Apakah aku akan menjadi orang senang. Atau orang susah. Sangat luas. Sangat luas. Engkau yang mengatur siang dan malam. Betapa sempurnanya pengaturanmu ini semua. Bagaimana. Apa namanya. Ya. Bumi ini yang bulat. Kemudian di sisinya ada bulan. Ada. Ya satelit-satelit yang lainnya. Gitu. Ada planet-planet. Semua berjalan dengan teratur. Bayangkan. Ya. Seolah kita ketika mengatakan. Allahumma anta rabbi. Inilah yang. Kita yakini semuanya tadi. Ya. Itu kalimat yang pertama. Allahumma anta rabbi. Kita meyakini tentang. Rubiahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kecuali engkau ya Allah. Yang kedua. Kita. Mengikrarkan. Meyakini. Dan mengakui. Tentang. Uluhiyahnya Allah. Kalau tadi yang pertama. Tentang. Rubuh biyahnya Allah. Yaitu Allah yang. Menciptakan. Allah yang. Menguasai. Dan Allah yang. Mengatur. Alhamdulillah. Nah yang kedua. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kecuali Allah. Kita mengakui. Tentang. Uluhiyahnya Allah. Artinya. Kita mengakui. Bahwasannya yang berhak disembah. Diibadahi. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita tidak meyakini. Sesembahan-sembahan yang lain itu. Adalah sesembahan yang hak. Mereka mungkin ada yang menyembah patung. Ada yang menyembah kuburan. Ada yang menyembah manusia. Ada yang menyembah. Batu. Hewan. Dan lain sebagainya. Ada yang menyembah matahari. Ada yang menyembah bintang. Gunung. Lautan. Ya. Kita tidak meyakini itu semua. Berhak untuk disembah. Meskipun. Banyak manusia yang menyembahnya. Tapi kita meyakini. Satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ketika kita mengatakan. La ilaha illa anta. Artinya kita meyakini bahwasannya. Hanya Allah. Satu-satunya. Engkau ya Rabku. Yang berhak untuk disembah. Maka konsekuensinya. Aku tidak akan beribadah kepada selainmu ya Allah. Aku hanya beribadah kepada engkau semata. Itu makna dari kalimat yang kedua tadi. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Kemudian kalimat ketiganya. Khalaktani. Kita meyakini bahwasannya Allah yang telah. Menciptakan kita. Ini. Perhubungan juga dengan kalimat yang. Pertama tadi. Jadi seperti. Seolah ini penekanannya lagi. Khalaktani engkau. Yang telah menciptakan ku ya Allah. Padahal ini sudah masuk kandungan yang pertama tadi. Kalimat keempatnya. Wa ana abduka. Dan aku adalah hambamu. Hamba. Abdun. Yang beribadah kepada. Mu ya Allah. Ini masuk dengan kalimat yang kedua tadi. La ilaha illa anta. Jadi penekanan lagi. Ya. Jadi penekanan dari kalimat pertama dan kedua. Bahwa kesusuran maksudnya. Iya. Kesusurannya. Yang pertama. Kita yang ikhtirof. Yaitu mengakui tentang rubyahnya Allah. Dengan mengatakan Allah mantar rabbi. Tadi kandungannya seperti kita jelaskan. Kalimat kedua. Kita mengakui tentang uluhiyahnya Allah. Bahwasannya Allah yang berhak disembah. Kalimat tiga keempat. Kalimat tiga keempat. Ini balik menekankan kalimat pertama dan kedua. Kholaktani. Wa ana abduka. Engkau telah menciptakanku. Dan aku ini adalah hambamu. Hanya hambamu. Bukan hamba salahinmu ya Allah. Itu termasuk sahib kedua juga. Kita merahkan diri. Iya. Ini sahib yang pertama tadi. Bahwasannya kita. Bagaimana kita mengagungkan Allah. Dan sahib keduanya kita merasa diri kita itu sebagai hamba. Kecil. Ya. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini. Jadi. Perlu nih. Bagaimana kandungan ini nih. Dalam sekali. Maknanya. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata' Itu kalimat kelimanya. Dan aku akan berusaha memegang teguh. Teguh janjiku padamu. Itu. Janji kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu apa itu. Bahwasannya. Perjanjian antara kita dengan Rabb kita. Yaitu dimana kita. Harus mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam perintahnya. Dan larangannya. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan. Apa yang Allah larang dari kita. Maka kita tinggalkan. Inilah bentuk ahduna. Atau perjanjian antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mengatakan. Ketika mengatakan. Wa ana ala ahdika. Dan aku berusaha untuk memegang teguh perjanjian ini Allah. Ya. Mastata' itu tadi. Semampu diriku. Maksudnya kita mengatakan. Wa ana ala ahdika wa wa'adika. Aku berpegang teguh dengan janjimu juga ya Allah. Jadi aku meyakini tentang. Janjimu kepada. Hamba-hambamu ini. Bahwasannya. Siapa yang mengerjakan. Perintahmu. Siapa yang meninggalkan laranganmu. Maka dia akan mendapatkan. Ya kebaikan dari dirimu. Ya. Dapatkan pahala. Menampunkan dosanya. Dapatkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya. Hamba-hamba-hamba-hamba-hamba. Nah yang menarik juga dalam kalimat ini Aku akan memenuhi janjiku padamu Mas tata'tu semampuku Disini ada kalimat Mas tata'tu semampuku Ini menandakan bahwasannya Kita itu sebagai manusia Juga Allah berikan istihto'ah Mas tata'tu artinya kan semampuku Jadi Allah memberikan kemampuan pada kita Kudroh Jadi apa yang kita kerjakan itu juga sebenarnya Merupakan selain itu kehendak Allah Itu juga merupakan kemampuan kita juga Artinya Allah yang memberikan kemampuan kepada kita Kudroh Dan kita tuh lemah Jadi seolah juga kita mengatakan Ya saya aku sadar bahwasannya mungkin Banyak hal yang tidak sempurna aku mengerjakannya Tapi aku akan berusaha semampu mungkin Aku akan berusaha semampu mungkin gitu Nah seperti itu Kemudian Kalimat berikutnya Aku memohon perlindungan kepadamu Dari keburukan yang aku kerjakan Ini bentuk Merendahkan diri kita kan Dari kemampuan Allah Aku berlindung kepadamu dari keburukan Amalanku Dari keburukan yang aku kerjakan Atau dari buruknya amalanku Jadi disini Dalam kalimat ini terdapat bentuk apa Tadi Kita melihat Kekurangan diri kita Kita sadar bahwasannya Banyak keburukan-keburukan yang mungkin Kita kerjakan Ya Banyak hal-hal yang Kebaikan-kebaikan yang mungkin tidak sempurna Kita mengerjakannya Banyak kewajiban yang mungkin tidak sempurna Kita kerjakan Atau juga termasuk Buruknya amalan-amalan kita Kita memohon perlindungan kepada Allah Aku berlindung kepadamu ya Allah Dari Buruknya amalanku Dari buruknya perbuatanku Begitu Dari buruknya apa yang aku kerjakan Baik itu Mungkin amalannya yang buruk Atau Dampak dari Amalan itu yang buruk Ya kalau misalnya Amalannya yang memang buruk Seperti Mencuri jelas Ini buruk ya kan Nah kita Berlindung kepada Allah Dari perbuatan yang haram seperti ini Mencuri Berbohong Apa namanya Berlindung mas Supaya kita gak Melakukan itu atau gimana Iya supaya kita Gak melakukan itu Misalnya itu adalah amalan Amalan yang buruk Kita berlindung dari Amalannya amalan yang buruk Berlindung kepada Allah Agar Allah tidak Membiarkan kita Membiarkan kita Melakukan perbuatan Buruk itu Seperti hal-hal yang Allah haramkan tadi Berbohong Mencuri Berzina Mungkin durhaka kepada orang tua Menipu orang Dan lain sebagainya Dan manusia Berpotensi melakukan hal itu Sangat berpotensi Innan nafsa La ammar Atum bisu Allah ta'ala Berfirman Sesungguhnya Jiwa itu Senantiasa Mengajak Dirinya Untuk melakukan Keburukan Jangan berpotensi Maka kita butuh Pertolongan Allah Butuh penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala Dari Amalan-amalan buruk itu Ini salah satu bentuk Tadi kita Mohon taufik Artinya kan Kita mohon taufik Agar Allah Menghindarkan kita Dari perbuatan-perbuatan Haram Jadi anak ingat ini Saat kayak Perkataan Antem Yang Minggu kemarin Gak melulu kita itu Yang berhasil Untuk menahan diri kita Saat ya Iya Memang itu Atas Pertolongan Allah Iya Itu juga pertolongan Allah Bukan harus kita bangga Wah aku hari ini Bisa Nahan gak ngambil Uang di Tercecer Iya Benar Gitu Jadi Itu semua pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita tugas kita Berusaha Iya kan Berusaha Dan berdoa kepada Allah Mudah-mudahan Usaha kita itu Berbuah hasil Seperti itu Kita berusaha Menghindari keburukan Ya Mudah-mudahan Berhasil Kita minta kepada Allah Agar usaha kita ini pun Dikuatkan Dikuatkan oleh Allah Dan apa namanya Membuahkan hasil yang Baik Sehingga ketika kita berusaha Meninggalkan keburukan Maka Allah pun akan Jauhkan kita dari keburukan itu Yang kita harapkan Yang termasuk Makna dari Apa namanya Aku berlindung Kepadamu Dari Insyaarima sona Itu Dari keburukan Yang Aku kerjakan Tadi kan kalau misalnya Amalannya memang Amalan buruk Seperti yang haram Tadi Kita berlindung kepada Allah Dari amalan-amalan yang haram Ya Termasuk juga Bisa kita katakan Maksudnya Mungkin amalannya Mungkin amalannya Dan mana yang bisa Dan mana yang bisa jadi Malah mencelakakan kita Kita kan kadang-kadang Tidak tahu Kita berlindung kepada Allah Juga dari keburukan Seperti ini Kita takut Misalnya kita salah pilih Salah melangkah Aku mau pilih ini Kondisinya kita harus Memilih Misalnya seperti itu Kondisi dalam harus memilih Atau termasuk juga Walaupun tidak ada pilihan Ada satu amalan Kita kerjakan Senantiasa kita minta Perlindungan kepada Allah Jangan sampai kita Merasa Ini perkara kan Biasa-biasa Masa apa salahnya Kita gak ternyata Pas kita lakukan Ternyata ada efek-efek Yang lain Efek-efek buruk Yang lain Kita gak tahu Kadang-kadang ada Amalan-amalan Yang seperti itu Yang mau ubah Mungkin main bola Misalnya Main bola mau ubah gak? Mau ubah Bisa berpotensi Menjagakan kita gak? Bisa cedera Kita berlindung kepada Allah Supaya gak cedera Nah gitu Paham? Main bolanya Mau ubah gitu Minimal main bola Baca doa dulu Bismillah Bismillah Itu minimal Semua Hal-hal yang Baik Minimal perkara yang Mubah Kalau bisa Itu mulai dengan Memohon Pertolongan kepada Allah Salah satu bentuk simbol Memohon pertolongan Dengan mengucapkan Bismillah Ini kalau ingat Bang Riki ini Waktu pertama kali dulu Ketika kita dimana tuh Menihimed Menihimed Kita cerita itu tentang Bismillah Itu simbol Atau satu bentuk amalan Yang menunjukkan bahwasannya Kita tuh bergantung pada Allah Ini kalau kita tarik lagi Ini semuanya berkaitan Seperti Ibn Yukoi misalnya Memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Semua para ulama Begitu mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Dia bertak Apa namanya Memohon Beristihana Memohon pertolongan Allah SWT Ya Nah begitu Nah tadi Aku berlindung Kepadamu Allah Dari Buruknya Apa yang aku kerjakan Atau buruknya Amalan-amalan Ya Dan aku Berlindung Kepadamu Afan Dan aku Mengakui Nikmatmu Pada diriku Aku mengakui Tentang nikmatmu Pada diriku Ini kita katakan tadi Ya Ini Apa bentuk sayap tadi Yang dimana kita melihat Nikmat Allah Musyahadatul minnah Melihat nikmat Allah Pada Diri kita Karunia Allah Pada diri kita Kebaikan Allah Pada diri kita U'abu'uizambi Dan aku mengakui Tentang Buruknya Jiwa Tentang Dosa-dosaku Aku mengakui Tentang buruknya Dosa-dosaku Atau Aku mengakui Tentang dosa-dosaku Pada Engkau Ya Allah Jadi Disini kita juga Melihat tentang Kurangnya diri kita Ya Ini sebagaimana Telah kita jelaskan tadi Fagfir li Fa innahu La yagfiru Dhinuba Ila anta Kemudian kita mengatakan Maka Ampunilah aku Ya Allah Fagfir li Kita mohon ampun Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi makanya disebut dengan Sayidul Istighfar Ini bentuk istighfar Dimana kita memohon Ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Fagfir li Ya Allah Ampun Kanlah Aku Ya Allah Kita tadi mengakui adanya Dosa-dosa kita Kemudian kita Mohon ampun kepada Allah Innahu la yagfiru Dhinuba Ila anta Sungguhnya tidak ada yang mengampuni Dosa-dosa itu Kecuali Mengkaui Allah Setelah kita berlindung dari Perbuatan dosa-dosa kita Kita minta ampun Dari dosa-dosa itu Setelah kita mohon Perlindungan Perhatikan ini Betapa indahnya Doa Yang diajarkan oleh Nabi S.A.W Kita diajarkan Sebelum meminta sesuatu Kita diperintah Dianjurkan Untuk memuji Memuji dulu Tinggikan Allah Agungkan Allah Besarkan Allah Ya Dan kemudian Kita dianjurkan Untuk merendahkan diri kita Bagaimana tadi kita Merendahkan diri kita Anak abduka Aku hambamu Ya Masya Allah Kita mengakui Sampai mengatakan Aku akan memegang Janjiku padamu Mas total semampuku Kita mengakui ini Kita masih rendah juga Iya kurang Semampuku Tidak kita mengatakan Aku pasti bisa Memenuhi janjiku Enggak Kita mengatakan Aku akan penuhi Janjiku padamu Semampuku Yang Berendahkan diri kita Kita mengatakan lagi Aku mohon Perlindungan Kepadamu Dari Keburukan Yang aku kerjakan Atau Dari Keburukan Hasil Dari apa Yang aku kerjakan Ini kan Salah sebentuk Merendahkan diri kita Kita mengaku Bahasanya Mungkin Akan banyak Ada aja Keburukan Keburukan Yang ada Kita mohon Perlindungan Kepada Allah Itu salah satu bentuk Apa namanya Merendahkan diri kita Kemudian kita mengatakan Aku mengakui Dosa-dosaku Padamu Ya Allah Bagaimana kita Merendahkan diri kita Dan mengagungkan Allah juga Aku mengakui Adanya nikmat Padamu Kita mengagungkan Allah Jadi Begitulah Komplik Dua hal ini Terus ada Di dalam Doa-doa Ini yang diajarkan Oleh Nabi SAW Ya kalau kita perhatikan Dari Doa-doa tersebut Ya doa-doa Yang banyak diajarkan Nabi Baik Di dalam Al-Quran Ataupun dalam Sunnah Sunnah beliau Hadith-hadith beliau Kebanyakan Doa-doa tersebut Berisi seperti itu Dimulai dengan Pujian Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Menyebut nama Allah Bertawasul dengan Apa namanya Sifat Allah Atau dengan nama-namanya Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Kadang kita merendahkan Diri kita dulu Sebelum meminta Barulah nanti Setelah itu kita Minta kepada Allah Apa yang kita inginkan Fagfir li Ampuni aku Ya sadar Ampun sama Allah Bayangkan salam ini Kan kita taunya Kalau Istighfar itu Ya dah Kalau mau tobat Kalau mau Minta ampun sama Allah Ya udah Istighfar Astagfirullah Astagfirullah Ya bener ini Salah satu bentuk istighfar Yang diajakkan Kita gak menerapkan Sayap-sayap Tadi Supaya lebih Gimana lagi ya Istighfar kita itu Ya gak apa-apa Kita gak menyalahkan Orang yang mengatakan Menyebut dengan istighfar Mencukupkan dengan itu Boleh silahkan Nabi juga Apa namanya Juga ada Gak selamanya Nabi mengucapkan ini Kadang Nabi juga Mengucapkan Astagfirullah Astagfirullah Wa atubu ilaih Dan Nabi mengatakan Tidaklah Apa namanya Beliau itu dalam sehari itu Pasti minimal itu Mengucapkan 70 sampai 100 kali Mengucapkan Astagfirullah Wa atubu ilaih Astagfirullah Simpel itu Boleh silahkan Ya Dan Apalagi kalau kita bisa Mengamalkan ini Ini lebih baik lagi Tentunya Ya Seperti yang diamalkan Oleh Nabi kita juga Ini dianjurkan kita Makanya Nabi Menganjurkan kita Sampai Nabi mengatakan Siapa yang mengatakannya Pada saat Masuk siang hari Kemudian dia meninggal Pada saat itu Sebelum masuk sore Akadiyah Fahuwa min ahlil jannah Dia termasuk penduduk surga Karena ketika mendengar Makna-maknanya Saat Memang Masya Allah Jadi ibaratnya Kalau benar-benar Kita resapin Ya Betul yang kata Kita akan di Apa Ketika kita wafat itu Kita dimasukkan ke surga Itu masya Disitulah makanya Inilah yang menyebabkan Kita masuk ke dalam surga Gimana Doanya Yakinan kita itu Bahkan kita tutup lagi Di akhir setelah kita minta Fahu firli Ampun ya aku ya Allah Kita tutup dengan apa Pujian lagi Kepada Allah Fa innahu La yagfiruddinuba Illa Anta Sesungguhnya Tidak ada yang dapat Mengampuni Menghapus Dosa-dosaku Kecuali engkau ya Allah Kita muji lagi ya Allah Begitu Iya ya Jadi Kita itu benar-benar Diajarkan untuk Memperhatikan dua sayap ini Bagaimana kita Terus mengagungkan Allah Dan Merendahkan diri kita Di hadapan Allah Ya Mudah-mudahan dengan Hal itu Akan menjadi Apa namanya Apa namanya Ya Kebaikan lah Dalam kehidupan kita Di dalam menuju Allah subhanahu wa ta'ala Tadi kan Anta Menjelaskan tentang Rubuhia Sama Uluhia Rububia Rububia Ini berarti Sinkron sama Yang sayap Kedua sayap ini Iya Ada kaitannya Ada kaitannya Ada kaitannya Kita Apa Memuji Keesan Allah Terus kita Merendahkan diri kita Kita mengambang Rububia itu Dari kata Rob Rububia Dari kata Rob Para ulama Menjelaskan Rob itu Secara umum Mengandung Dari tiga makna Tadi Rob itu adalah Yang menciptakan Yang menguasai Atau yang memiliki Alam semesta ini Dan yang Mengaturnya Ini yang disebut Dengan Rob Ya Dalam bahasa Arab Tiga inilah Yang dimaksud Dengan kata Rob Artinya ketika Kita mengatakan Mengakui Allah itu Rob Bi Tuhanku Allah itu yang memiliki Rubi Biah itu Kita secara tidak Langsung mengakui Tiga hal itu Tiga hal Dan uluhiyah Seperti itu Artinya Kalau Rob Tadi rububia Ini berkaitan Dengan Perbuatan Allah Semua Allah yang menciptakan Allah yang Menguasai Artinya Semua Balik kepada Allah Dan Allah Yang mengatur Artinya turunan Turunannya lagi Allah yang memberikan Rezki Mengatur siang Dan malam Menciptakan ini Dan sebagainya Masuk semua Ini berhubungan dengan Perbuatan Allah Rububia Penuluhiyah Itu berkaitan dengan Perbuatan Manusia Perbuatan seorang Hamba Kepada Allah Itu tadi Ibadah Ibadah itu Perbuatan siapa Allah apa kita Kita Nah dimana Perbuatan kita itu Kita tujukan Hanya kepada Allah SWT Jadi ibadahnya kita Kita tujukan Hanya untuk Allah SWT Makanya Kita mengakui Bahwasannya yang berhak Untuk mendapatkan Ibadah kita Yang memiliki Uluhiyah itu Hanya Allah SWT Seperti itu Masya Allah Suka Hari ini Pembahasannya Sangat serius Alhamdulillah Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kita Diamalkan Insya Allah Saya dulu Istifar Ya Insya Allah Sub indo by broth3rmax